Teman motion, 6 tahanan yang berada di Polsekwanea wilayah hukum Polresta Manado melarikan diri. Kejadian ini terjadi pada 9 Agustus 2023 dini hari. Petugas kepolisian Polresta Manado dibantu Polres Minahasa Selatan berhasil mengamankan 5 dari 6 tahanan tersebut. Berdasarkan keterangan kepolisian, 6 tahanan tersebut melarikan diri dengan cara membobol tembok ruang tahanan Polsekwanea dan lari menuju ke Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan. Selama beberapa hari para pelaku hidup di tengah hutan dan mencuri hasil perkebunan orang bahkan sempat melakukan penganiayaan terhadap warga pemilik kebun. Para pelaku diamankan di beberapa tempat di Minahasa dan Minahasa Selatan selasa 15 Agustus 2023. Saat akan ditangkap para pelaku mencoba melarikan diri, sehingga petugas melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan para pelaku. Hingga saat ini masih ada satu tahanan yang dikejar petugas, kepolisian mengimbau tahanan tersebut untuk segera menyerahkan diri. Kesigapan dari jajaran Resmog Polres Minsel dan didukung oleh Resmog Polresta, karena kami telah menginformasikan, kami langsung berhasil mengamankan dua orang pelaku yang dari tahanan dari Polsek Wania yang lari. Kemudian terakhir, tadi malam 15 Agustus 2023, kita hamankan lagi satu orang di wilayah Tumpaan, satu orang dari tahanan yang kabung. Sehingga sudah total di wilayah Kabupaten Minsel, kami amankan sebanyak tiga orang tahanan yang lari dari Polsek Wania. Demikian. Waktu tersangka yang dalam tahanan ini berjumlah enam orang. Nama orang pada pukul 2.30 mengarikan diri dari ruangan tahanan Polsek Wania. Kemudian mereka berjalan dari Polsek Wania ke arah atas Winangun, kemudian sampai ke Citralen dan berada di hutan Kamanta. Saat berada di hutan Kamanta, mereka hidup dengan cara mencuri makanan melalui kebun ulangi, melalui pekarangan masyarakat yang memelihara ayam. Jadi mereka mencuri ayam, mencuri telur milik salah satu warga. Dan saat beberapa kali mencuri, kemudian dipergoki warga, sempat melakukan pengenian terhadap penjaga kebun di situ. Kemudian dari kejadian tersebut, mereka semuanya berpisah. Dua orang saat itu berada di hutan Kamanta, yaitu atas Namanandu Tanggo dan Galang Saputra. Nah, saat itu, itu, ketimbakannya kebun di situ, kita bisa seluruh mereka ! Tidak ya teman kamu,